Bantuan yang masuk ke kegugus tugas COVID-19 Kabupaten Pati terus bertambah. Kali ini, Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat XPNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Pati yang ikut memberikan bantuan. Kelontoran bantuan ini senilai Rp32 juta dalam bentuk barang yaitu alat pelindung diri. Barang tersebut terdiri dari 360 pecis baju hasmat, 2.000 masker, 1.250 pasang sarung tangan, dan 200 botol handshake. Penyerahan bantuan ini diterima langsung oleh Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Pati yang juga Bupati-Bati Haryanto. Penyerahan bantuan ini sendiri dilaksanakan di pendobok Kabupaten Pati. Walaupun Kabupaten Pati saat ini zero kasus COVID-19, namun segala persiapan akan terus dilakukan. Hal itu dilakukan karena saat ini banyak pemudik dari luar kota yang pulang kampung. Seiring dengan banyaknya perantau yang pulang ke Kabupaten Pati, diharapkan tetap sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 bagi para perantau. Ketua Asosiasi UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat XPNPM Mandiri Kabupaten Pati, Sugiharto, mengungkapkan bahwa bantuan ini bisa bermanfaat bagi penanggulangan pandemi COVID-19. Pada hari ini kita dari Asosiasi DAPM Kabupaten Pati memberikan bantuan berupa kebutuhan untuk perlengkapan medis penanganan COVID-19 di Kabupaten Pati. Asosiasi UPK DM Kabupaten Pati adalah kumpulan dari UPK XPNPM Kabupaten Pati yang ada sejumlah 17 di kecamatan di Kabupaten Pati. Sugihartoro juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya juga memberikan bantuan untuk tanggap pencana seperti banjir dan kekeringan. Untuk itu, di tahun 2020 ini karena ada pencana pandemi COVID-19, pihaknya juga berkontribusi untuk penanggulangan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pati. Heri Purwaga, Cahaya TV